Terkait kemarin adanya himbauan dari harapan bukan himbauan harapan dari ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 Dimana telah diputuskan bersama komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda Desember 2024 sorry jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024 Selamat datang di channel ASN Amawa Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 Rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PAN-RB Tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN Setelah memperoleh surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah Dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lombongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024 Rekan-rekan sekalian saya hormati Terkait kemarin adanya himbauan dari harapan bukan himbauan Harapan dari ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 Dimana telah diputuskan bersama Komisi 2 Bahwa penyelesaian tenaga non-ASN Selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda Desember 2024 Sorry Jadi selambat-lambatnya menurut Undang-Undang harus diberesin di Desember 2024 Yang ingin kami sampaikan bahwa Tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah Karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara Yang kami dampingi tadi Bahwa mereka yang bisa diselesaikan Di tahun ini adalah Yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN Sehingga dengan demikian Apa namanya Kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan Karena proses politik di daerah Hemat kami ini menjadi catatan Tapi menurut kami tidak Karena mereka harus tercantum data di database BKN Yang kedua kami ingin sampaikan Sebagai informasi rekan-rekan BKN Rekrutmen ASN kita saat ini Sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas Contohnya ini Ini adalah life score hasil tes di kantor BKN Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam Orang tua, keluarga, sanak saudara Langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita Sehingga life score ini menjamin adanya ketepatan Transparansi dan juga tidak ada lagi joki Untuk bisa membantu mereka Kemarin sempat ditemukan maka sekarang kita pasang dua face recognition Saat daftar kita pasang face recognition Saat mengerjakan soal di komputer masing-masing Juga pakai face recognition Waktu itu ditemukan ada joki Ternyata waktu masuk pakai face recognition itu Ketika mengerjakan soal mereka ke toilet yang masuk orangnya beda Nah sekarang begitu dengan face recognition ini Akan lebih terjaga Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan Putranya Pak Kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes? Dua kali Juga banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga tidak bisa diterima Karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail Dan apa namanya Antara satu kanan kiri juga berbeda Saya kira ini teman-teman sekalian Informasi terkait dengan penyelesaian ASN Dan non-ASN tahun 2024 Yang ditunggu oleh banyak masyarakat Terima kasih